Pemirsa konser musik di Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, Bantan, Ricuh. Penonton membakar sejumlah properti konser lantaran kecewa dengan panitia. Penonton membakar pagar, sound system, kursi, hingga tenda yang ada di panggung utama. Aksi pembakaran ini nyaris membesar jika puluhan anggota kepolisian dari Polsek Pasar Kemis dan Polresta Tangerang tidak datang ke lokasi kejadian. Penonton melampiaskan kekecewaannya lantaran bintang tamu yang dijanjikan penyelenggara tidak tampil. Untuk mengantisipasi kericuhan susulan, sejumlah petugas kemudian disiagakan di lokasi konser. Saat ini kita terhubung dengan Kapolresta Tangerang, sudah bergabung bersama kami, Kombes Pol Bahtiar Mujiono. Selamat malam, Pak Bahtiar. Selamat malam. Pak Bahtiar, betulkah artis ini batal tampil karena belum dibayar oleh panitia konser, ini kemudian memicu kemarahan penonton? Ya, menurut informasi yang kami dapat, jadi memang betul. Jadi kemarahan penonton ini dipicu oleh batalnya artis yang dijanjikan itu untuk datang ke konser. Sehingga dengan batalnya konser itu, memicu kemarahan penonton yang sudah terlanjur membeli tiket. Kemudian kemarahan itu dilampiaskan dengan membakar beberapa peralatan yang ada di sekitar panggung. Demikian. Oke, apakah tapi konsernya ini sudah mulai sebelumnya, Pak? Atau hanya ada satu artis tersebut yang tidak hadir sehingga kemudian penonton marah? Betul, jadi memang artis yang ditunggu-tunggu ini oleh penonton, ini sudah dijanjikan datang oleh pihak penyelenggara, panitia pihak penyelenggara. Tapi karena suatu dan lain hal, artis ini tidak bisa datang ke tempat konser sehingga memicu kemarahan penonton. Baik. Sudah adakah informasi, Pak? Siapa panitia yang diduga membawa kabur uang dari para penonton ini? Baik, bisa kami sampaikan. Bagi pihak panitia yang diduga membawa kabur uang penonton sebagai ketua di situ, yaitu Saudara Dian. Yang saat ini kami dari pihak kepolisian juga sedang mencari yang bersangkutan untuk bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, persisnya ada berapa orang, Pak, tersangka dalam kasus ini? Kami belum menetapkan tersangka, sedang memperdalam permasalahan apa yang nanti ke depan yang bisa kita naikkan untuk menjadi tindak pidana. Dan sementara sudah ada satu laporan polisi yang dilaporkan ke kita yang akan kita tindak lanjutin. Demikian. Baik. Apakah dari panitia penyelenggara ini memang sebelumnya sudah ada histori melakukan konser atau melakukan acara di area itu, Pak? Karena kan memang sudah ada izin keramaian juga yang diberikan. Betul. Kalau sepengetahuan kami dari pihak IEO atau panitia atau penyelenggara ini sebelumnya memang sudah pernah menyelenggarakan kegiatan serupa dengan penyanyi yang lain dan pada waktu itu kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Baik. Bagaimana kemudian, Pak, dengan pengembalian uang, uang tiket khususnya ya milik para penonton ini? Baik. Kami sudah mencoba untuk mediasi dengan para pihak, khususnya dengan para vendor, dengan panitia yang ada. Dan kami berusaha untuk membuat hotline untuk mempermudah pengumpulan atau menilai kerugian-kerugian yang ada. Sehingga mungkin nanti dari hotline itu bisa, siapa saja nanti bisa mengadu ya terkait dengan kerugian. Baik itu penonton maupun dari pihak vendor maupun panitia dan mungkin. Baik. Kita lihat di layar kaca, Pak. Ini pada saat kejadian pembakaran cukup ricu, bahkan sangat ricu. Dari pihak pengamanan di sana seperti apa pada saat itu, Pak? Jadi pada saat kejadian memang sudah ada ya personel kita yang mengamankan jalannya kegiatan atau konser musik. Dan pada saat kejadian pembakaran, kita juga sudah melakukan upaya-upaya kepada masyarakat atau penonton yang hadir untuk lebih meretam situasi supaya tidak meluas kepada gangguan kamtip mas yang lebih luas. Dan kami menghimbau kepada penonton untuk tetap tenang. Dan karena memang konser ini tidak bisa berlanjut, kemudian kami menghimbau kepada penonton untuk bisa meninggalkan tempat acara dengan tertib. Baik. Terima kasih Kombespol Bakhtiar Joko Mejiono, Kapolresta Tangerang sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Dan informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kami di Apa Kabar Indonesia Malam.